Menetapkan Saudara Dr. Edi Junaidi SPOG sebagai Ketua Umum Naslin Periode 2023-2028 Syedara Lun Putra Aceh dari Dataran Tinggi Gayo, Dr. Edi Junaidi SPOG SHMKES didapuk kembali untuk memimpin Asosiasi Klinik Indonesia atau Aslin Periode 2023-2028 Dr. Edi Junaidi terpilih secara aklamasi setelah 29 perwakilan cabang Askelin se-Indonesia menyatakan dukungan kepada pria kelahiran 1 Agustus 1965 itu dalam Kongres Nasional 2 Askelin di Lutawar Bawarumpak, Set Hotel Takengon Aceh Tengah pada Jumat 16 Juni 2023 Dr. Edi mengatakan misi Askelin ke depan adalah membuat klinik-klinik anggota untuk mampu bersaing dalam skala internasional sehingga orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri lagi Hal tersebut sebagaimana permintaan Menteri Padusata dan Ekonomi Kreatif atau Menparek Keraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam arahannya secara daring di Kongres Nasional 2 Askelin Perahi penghargaan Serembi Demokrasi Award 2023 sebagai pelopor angkutan sehat Tanah Gayo ini mengatakan klinik menjadi ujung tombak kesehatan masyarakat sehingga peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus di anggota Askelin Pihanya akan mengupayakan kepada pemerintah agar tugas dan fungsi klinik serta puskesmas dapat berbeda sehingga nawacita Indonesia sehat akan tercapai Di akhir, ia pun mengajak masyarakat Indonesia untuk mari bersama-sama membangun dan menguatkan layanan kesehatan dan diminta untuk tidak perlu berwisata medis ke luar negeri Sementara itu, Ketua Askelin Aceh, Dr. Tegu Yaseria di SPBA mengatakan suatu kebanggaan bagi Askelin Aceh bisa menjadi tua rumah Kongres Nasional kali ini Atas nama Ketua Askelin Aceh dan jejaran, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang sudah mendukung secara penuh acara Kongres Nasional 2 Askelin Bagi Askelin Aceh, ini akan menjadi catatan sejarah karena berhasil menyelenggarakan event nasional di kampung alamanya Ketua Pengurus Pusat Askelin, Dr. Edi Jodai di SPOGS HMKS Bagi, sehingga Jawa kita berharap dalam lima tanggung ke depan Askelin ini di Jodai 1, 3, 8, dan di amatnya pregenerasi orang-orang yang akan disiapkan penyelitian ini, yang akan kajikan kepemiliran Askelin ke depan Periode pertama itu agak sedikit kurang penguatan organisasi periode pertama dulu ya, karena kita lebih banyak untuk bagaimana kita kebijakan-kebijakan dengan pemerintah, bersama-sama pemerintah untuk kepentingan klinik-klinik anggota agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu lebih baik. Jadi kita lebih banyak advokasi, kebijakan-kebijakan dengan pemerintah. Tapi untuk periode saat ini, saya nanti akan menguatkan untuk bagaimana penguatan organisasi, pengembangan organisasi yang harus diarahkan. Sehingga organisasi nanti, karena periode berikutnya, nanti kemungkinan saya kan tidak bisa maju lagi sesuai dengan anggaran dasarnya makamannya. Maka periode berikutnya, siapapun nanti akan ke depannya, ini organisasi sudah rapi, kebijakan dengan pemerintah sudah diatur, kita berusaha menguat-uatah sudah berganding, tangan, dan itulah diharapkan. Sehingga perjalanan periode berikutnya ke depan berjalan baik dan lulus, tidak ada penguatan baik dengan masyarakat, anggota, maupun dengan pemerintah. Sesuai dengan arahan Pak Menteri Pariwisata kemarin, itu Pak Sandiaga Uno, arahannya adalah bagaimana klinik ini juga mempunyai peran untuk wisata medis. Sehingga kita akan mencoba membuat klinik-klinik yang skalanya skala internasional, skala-skala yang bagus, jadi orang mungkin tidak perlu lagi, harus keluar negeri. Nah khususnya yang paling banyak keluar negeri itu kalau saya lihat termasuk dari Aceh, makanya ini saya bawa ke Aceh, salah satu adalah masyarakat sini, dominan masih banyak berobat-obat ke Penang, Malaysia, termasuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah ini fokus kita adalah untuk bagaimana supaya masyarakat ini tidak lagi banyak keluar, kita dibangun wisata-wisata, sarana-sarana yang memang sarana internasional, mungkin tidak perlu secara memasakkan wisata, tapi secara klinik. Ini akan kita usahakan, ini arahan dari Pak Menteri Sandiaga Undo Barat, Menteri Selatan. Klinik itu ada paling ujung tombak di masyarakat, dengan kualitas yang baik, sehingga masyarakat itu tidak perlu harus jauh mencari pelayanan kesehatan, dan kita berharap bahwa nanti ada satu pemisahan puskesmas dan klinik, di mana puskesmas kita menjaga orang yang sakit, sedangkan klinik adalah bagaimana mengobati jika orang itu sakit. Jadi ada pemisahan, ini kita harapkan dengan pemerintah, dan kita terus berusaha, berusaha supaya ini fungsi-fungsi ini berbeda, dan kita harapkan kalau ini berbeda, maka harapan kita pemerintah melakukan ini, saat-saat ini belum tembus-tembus, belum jadi-jadi. Kalau ini harapan ini, maka saya yakin rakyat Indonesia itu tujuan untuk Indonesia sehat, saya yakin akan bercapai. Karena Pak, ada satu yang menjaga jangan sakit, ada satu jika ada sakit, sudah ada yang menunggu. Ini enggak, jangan digabung dua-duanya, akhirnya tidak, berjalan secara baik. Karena memang tadi malam harapan semua anggota, semua yang hadir, semua yang hadir pada secara kongres, yang memang mengharapkan mendukung semua program-program yang lebih baik. Pembangunan organisasi seperti tadi saya sampaikan. Jadi peserta yang hadir, organisasi ini semua mendukung, malah ada peserta-peserta yang dari luar yang tidak hadir, tidak sangat mendukung untuk kegiatan ini. Karena memang perlu diteruskan untuk langkah-langkah ke depannya untuk pembangunan organisasi. Saya sampaikan masyarakat Indonesia, marilah kita membangun bersama. Marilah kita memuatkan kesehatan kita. Marilah kita membangun pasir kesehatan kita dengan apa. Kita tidak perlu, kita harus pergi ke luar, kita bantu. Marilah masukkan saran-saran dari masyarakat yang positif untuk membangun pelayanan kesehatan. Khususnya di Aceh, Marilah kita juga berkembang bersama. Marilah memberikan saranan, bukan kritikan boleh, tapi bukan tuduhan, bukan orang yang mencumuskan. Marilah kita mengkritik itu, marilah kita meningkatkan pelayanan itu, sehingga yang diharapkan adalah pelayanan kesehatan tetap baik. Untuk masyarakat, apapun kritik kita, apapun saran masyarakat buat kami, itu adalah untuk membangun, sehingga menjadikan kami lebih baik, dan kita bisa bersaing dengan orang asing, luar negeri, dan lain-lain, sehingga masyarakat itu cukup di sini dan tidak perlu banyak mengeluarkan biaya, pelayanan akan lebih baik. Dari Takengon, Agus Ramadan, selaminos.com Terima kasih!